Di suatu kota besar, ada sepasang suami istri. Seperti pasangan lain di kota-kota besar selalu meninggalkan anak-anaknya diasuh oleh pembantu rumah sewaktu bekerja. Anak tunggal pasangan ini adalah seorang perempuan cantik berusia 3 tahun. Sendirian ia di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah dia bersama ayun-ayunan di atas buayan yang dibeli ayahnya ataupun memetik bunga dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari, dia melihat sebatang paku karak dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretan itu tidak kelihatan. Lalu dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak sangat jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreatifitasnya. Hari itu ayah dan ibunya naik motor ke tempat kerja karena ingin menghindari macet. Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh coretan, maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dia membuat gambar ibu dan ayahnya. Gambarnya sendiri, lukisan aliyang, kucing, dan lain sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah. Saat ayah dan ibunya pulang kerja di sore hari, terkejutlah pasangan suami istri ini melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran angsuran yang masih lama lulasnya. Ayahnya yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus menjerit dan marah-marah. Kerjaan siapa ini? Pembantu rumah yang tersentak dengan jeritan itu berlari keluar. Dia istighfar. Muka pembantunya merah padang ketakutan lebih-lebih melihat wajah bengis tuan. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Perbuatan siapa ini? Terus pembantunya mengatakan. Saya tidak tahu tuan, kamu di rumah sepanjang hari. Apa setahun yang kamu lakukan? Abik si istri lagi. Si anak kecil yang cantik itu mendengar suara ayahnya. Tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata. Lala yang membuat gambar itu ayah cantikkan. Katanya sambil memeluk ayahnya dengan bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah hilang kesabaran. Mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukunkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa menangis kesakitan. Puas memukul telapak tangan. Si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan ibunya cuma mendiankan saja. Seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong. Tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul-mukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah, kemudian diikuti si ibu. Pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu. Membawanya ke kamar. Dia terperanjat melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil itu luka-luka dan berdarah. Lalu pembantu rumah memandikan anak kecil itu. Sambil menyiramnya dengan air, dia pun ikut menangis melihat penderitaan anak kecil itu. Anak kecil itu juga menjirik-jirik menahan pedih saat luka-lukanya itu terkena air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Kemudian pembantu rumah mengadu kemajikannya. Oleskan aja obat yang ada. Jauh ayah anak itu. Ayah dan ibunya pulang dari kerja, tidak mau memperhatikan anak kecil yang cantik itu menghabiskan waktu di kamar pembantu. Si ayah Conan mau memberi pelajaran lagi kepada anaknya. Tiga hari berlalu, si ayah dan ibunya tidak pernah menjenguk anaknya, meski setiap hari bertanya kepada pembantu rumah. Lala dan Mambu jawab pembantunya dengan ringkas. Kasih minum obat saja, jawab si ibu. Sebelum si ibu masuk ke kamar tidur, dia mencoba menjenguk kamar pembantunya. Saat dilihat anaknya Lala dalam pelukan pembantu rumah, dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Kemudian masuk hari keempat. Pembantu rumah memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Lala terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik pukul lima, kata majikannya itu. Sampai saatnya si anak kecil yang sudah lemah dibawa ke klinik. Kemudian dokter mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit, karena keadaannya sangat serius. Lalu anak kecil itu dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari direwat inap, dokter memanggil ayah dan ibu anak itu. Kemudian dokter berkata, Pak, ibu, ini tidak ada pilihan lain. Saya mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong, karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi akun. Ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah. Si ayah dan ibu anak itu bagaikan terkena halilintar mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu merau menangis merangkusian. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah berketar tangannya menandatangani surat persetujuan pembedaan. Setelah keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak kecil itu menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya berbangkasa putih. Di tatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumah. Dia mengerutkan dahinya melihat mereka semua menangis. Dalam menahan sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata. Ayah, ibu, Lala tidak akan melakukannya lagi. Lala tak mau lagi ayah pukul. Lala tak mau jahat lagi. Lala sayang ayah. Lala sayang ibu. Katanya berulang kali membuat si ibu sedih dan sangat menyesal. Lala juga sayang Mbok Nardi. Katanya membandang wajah pembantu rumah. Sekaligus membuat wanita itu meraung menangis nisteris. Ayah, kembalikan lagi tangan Lala. Untuk apa diambil? Lala janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Lala mau makan nanti? Bagaimana Lala mau bermain nanti? Lala janji tidak akan mencorek-corek mobil ayah lagi. Katanya berulang-ulang. Serasa hancur hati si ibu dan ayahnya mendengar kata-kata anaknya. Meraung dia sekuat hati namun takdir yang sudah terjadi tiada manusia dapat menahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya, si anak kecil yang cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski sudah minta maaf. Tahun demi tahun, kedua orang tuanya tersebut menahan kepedihan. Dan kehancuran batin sampai suatu saat, sang ayah tak kuat lagi menahan kepedihannya. Dan wafat diiringi tangis penyesalannya yang tak bertepi. Namun, si anak dengan segala keterbatasan dan kekurangannya tersebut tetap hidup tegar bahkan sangat sayang dan selalu merindukan ayahnya. Demikianlah kisah nyata yang sangat menyedihkan ini. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Pertama, berikanlah waktu dan perhatian yang cukup pada keluarga, khususnya anak-anak. Jangan biarkan anak-anak sendirian dan bergantung pada pengasuh atau pembantu rumah tangga. Yang kedua, pentingnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak-anak. Sehingga mereka tidak mengambil tindakan yang salah. Yang ketiga, belajar untuk mengendalikan emosi dan mengevaluasi tindakan yang kita ambil. Terutama, dalam menghadapi masalah dengan anak-anak kecil. Yang keempat, tidak mengambil keputusan dengan gegabah dan tanpa berpikir panjang. Karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, berikan waktu dan perhatian yang cukup pada keluarga. Meskipun sibuk dengan pekerjaan, sehingga terjalin kebersamaan yang erat dan harmonis. Yang keenam, kita harus menghargai dan merawat kehidupan anak-anak. Karena tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas memberi materi semata, tetapi juga merawat dan mendidik mereka dengan baik. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi dan kita harus siap untuk menghadapi akibat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.